Ya dari informasi Bursa Kursi Kepemimpinan DKI kita balik ke informasi kuliner, Pemilisa berbicara mengenai kuliner biasanya harap kaitannya dengan tempat nongkrong. Nah pemuda-pemudi biasanya nongkrong di kafe atau mungkin coffee shop. Lalu bagaimana rasanya kalau makan dan nongkrong sambil ditemani hantu? Sebuah kafe di kawasan Taman Kencana Bokor menyajikan sensasi tempat nongkrong yang berbeda. Tidak hanya kafe yang bertema horor tapi juga aneka makanan yang bertema kuburan. Wow menyeramkan ya kira-kira seperti apa? Kita simak liputannya di dia. Selamat datang di Resto kami Jat-Bel Coklat dan Spaget. Oh alah ya ampun ini tuh bukan rumah angker atau tempat serem tapi ini tuh tempat nongkrong seru ya mba ya. Gimana sih petualangan disini? Ayo langsung aja kita ke dalam. Dekorasi serba hitam, hantu dimana-mana, bener-bener bikin bulu kuduk merinding. Soalnya masih belum cukup seram, di beberapa dindingnya juga ditempel sama literatur cerita hantu. Memang butuh nyali ya buat bisa nongkrong di Dead Pie Chocolate and Spagetti ini. Karena di setiap akhir peka, tepat jam 8 malam, seluruh lampu bakal mati dan hantu-hantu bakal berkeliaran di sekitar kamu. Pantes aja, apa ini punya slogan? Jangan datang kalau anda takut. Disini, menunya juga punya konsep yang gak kalah horror. Kayak Dead Pie Chocolate dengan bentuk kuburan, pancake dengan wajah setan, sampai puding bola mata setan. Buat kamu yang mau boleh-oleh, disini juga ada biskuit dengan berbagai bentuk setan. Nah, coklat yang ini nih, rasanya tuh lembut, coklatnya tuh kerasa banget. Enak deh pokoknya, gak seserem sama bentuk dan juga namanya. Tapi tetep sih, disini suasananya serem-serem gimana gitu. Dari Bogor, Jawa Barat, Dini Raffi U, Irvandi, melaporkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dini Raffi U, Irvandi, melaporkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dini Raffi U, Irvandi, melaporkan.